Lima kawanan penjahat yang sudah 450 kali beraksi di atas angkot diringkus petugas Reskim Jakarta Selatan Rabu malam 20 Februari. Satu pelaku terpaksa ditembak di kaki dan bagian pantatnya karena mencoba kabur saat akan disergap. Kasat Reskim Polres Jakarta Selatan AKBP Hermawan mengatakan dalam aksinya mereka memperalat seorang wanita untuk memancing korbannya. Pelaku yang dibekuk adalah Baptista Parangin Angin, 31 tahun, Rezeki Sitepu, 43 tahun, Simpson Ginting, 42 tahun, Sri Suryati, 33 tahun, dan Edwando Sembiring alias Ado, 35 tahun, yang kaki dan di bagian pantatnya ditembak petugas. Menurut Hermawan, para pelaku ditangkap usai beraksi di atas angkot M36 jurusan Jagakarsa Pasar Minggu di Lampu Merah, Trakindo, Cilanda. Korbannya Nur Latifah saat itu naik angkot yang di dalamnya sudah ada para pelaku. Mereka langsung merampas HP dan uang milik Latifah. Usai menggasak harta benda korbannya, mereka turun dan naik ke mobil Toyota Avanza yang memang sudah mengikuti. Latifah tidak tinggal diam, dia langsung berteriak. Petugas yang sedang beroperasi di wilayah dipimpin AKBP Hermawan, mendengar teriakan tersebut, langsung mengejar dan menembak mobil tersebut. Menurut Hermawan, tiga pelaku menyerah dan lainnya berupaya kabur hingga terpaksa ditembak. Dari Jakarta Selatan, Sutiopos Kota TV melaporkan.